Kita menuntut kepada pemerintah dan makam kursi untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law, hanya itu saja. Banyak waktu regulasi-regulasi yang lainnya, sehingga semuanya membuat diri dan hidupan kalian menurut di Indonesia. Selasa 27 Juni 2023, ratusan buruh dari perwakilan PC, FSP, KEP, KSPSI Kota Tangerang, PC, FSP, TSK, KSPSI Kota Tangerang, PC, FSP, RTMM, KSPSI Kota Tangerang, PC, FSP, Nibak KSPSI Kota Tangerang, PUK, FSTA, KSPSI Kota Tangerang, yang tergabung dengan Aliansi Buruh Banten Bersatu atau AB3, gelar aksi sosialisasi dengan melakukan long march dengan konvoy kendaraan bermotor di wilayah barat Kota Tangerang. Dari informasi yang dihimpun, aksi tersebut merupakan rangkaian awal menuju Aksi Akbar atau Pemogokan Nasional Bentuk Perlawanan Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia, atas kesewenang-wenangan pemerintah. Dalam aksi tersebut, Aliansi Buruh Banten Bersatu mengajak kepada seluruh buruh khususnya yang berada di Kota Tangerang, untuk dapat terlibat pada aksi-aksi sosialisasi berikutnya, dan konsolidasi Akbar menuju Aksi Akbar pada tanggal 10 Agustus 2023 mendatang. Ya, jadi hari ini kami DPD KSPSI Provinsi Banten, bersama serikat pekerja lain yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu atau AB3, kita mengadakan sosialisasi dalam rangka nanti menuju Aksi Besar tanggal 10 Agustus tahun 2023. Jadi 10 Agustus itu kami berencana atau sudah ditetapkan oleh DPP bahwa kami akan ada aksi ke Jakarta, yang diikuti oleh DPD Provinsi Banten, DKI, dan Jawa Barat. Jadi yang pertama tetap bahwa kita menuntut kepada pemerintah dan Mahkamah Kususi untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Hanya itu saja. Ada pun rute aksi, dilaksanakan sesuai pemberitahuan kepada Polres Metro Tangerang Kota di antaranya, Jalan Pajajaran, Telkom, Kawasan Manis, Hino, Gatot Subroto, Telesonik, Kawasan Industri Jatake, Pertigaan Gajah Tunggal, dengan titik kumpul Jalan Raya Pantura, Gandasari Jati Uwong. Hari ini sesuai dengan rute pemberitahuan ke Polres bahwa kita dari mulai kawasan Palem, kawasan Telesonik, Industri Jatake, terus di Industri Doyong, dan Gembor. Nah itu adalah industri-industri padat yang ada di wilayah barat. Tujuannya tadi adalah mengajak seluruh pekerja buruh yang ada di wilayah barat ini untuk turun aksi di tanggal 10 Agustus 2023. Lebih lanjut, Deddy Sudrajat, Ketua DPD KSPSI Provinsi Banten berkeyakinan, pada tanggal 10 Agustus mendatang, pemerintah akan mengabulkan tuntutan buruh terkait pencabutan Omnibus Law dengan berkumpulnya jutaan buruh dari berbagai aliansi buruh dari Jakarta, Tangerang, dan Jawa Barat. Jadi 10 Agustus itu tadi tiga provinsi, Banten, DKI, dan mungkin Jawa Barat itu akan berkumpul di depan Istana Negara dan di depan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya sama adalah kita meminta supaya Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 itu dicabut. Itu saja tujuannya. Ya, kita sih para pimpinan nasional berkeyakinan kalau tanggal 10 Agustus 2023 ini seluruh pekerja atau buruh atau minimal 1 juta orang masuk ke Jakarta dengan tuntutan yang sama yaitu mencaput Omnibus Law saya yakin pemerintah dan Mahkamah Konstitusi akan mengabulkannya. Maman Nuriman, Ketua FSBN Kasbi Provinsi Banten menegaskan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 menurut dirinya sangat merugikan para buruh dan sebelumnya pihaknya sudah menentang Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law. Kebijakan pemerintah hari ini terkait dengan misalkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 sebelumnya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law itu sudah kita tentang. Yang kemudian Omnibus Law sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusannya konstitusional bersyarat. Tetapi justru pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan perpu seenaknya. Nah, baru-baru ini dirubah lagi menjadi adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Itu jelas-jelas sangat merugikan dari kaum buruh. Deddy Sudrajat berharap, para pekerja dalam hal ini para buruh semakin sadar bahwa keberadaan Omnibus Law sangat memberatkan dan merugikan. Ya, keyakinan kita sih dengan dua kali kita ada aksi sosialisasi, baik wilayah timur dan wilayah barat adalah para pekerja kita sudah semakin sadar bahwa memang keberadaan Omnibus Law itu sangat memberatkan dan sangat merugikan buruh. Dua tahun kita sudah kehilangan upah sektoral, teman-teman pensiun juga sudah berkurang, tenaga kerja koncak juga sudah tidak terbatas lagi waktunya. Ini kan hal-hal yang memang sekarang sudah mulai sadari oleh orang-orang pekerja. Nah, harapannya hari ini kita untuk Kota Tangerang adalah di session ini adalah memang di bulan ini terakhir dan mungkin nanti di bulan ini akan datang juga kita akan ada sosialisasi. Harapannya itu. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indotv News Channel. Terima kasih sudah menonton!